Haji sulam jualan batik, yang jawab salam mudah-mudahan makin cantik Haji sulam jualan buah, yang jawab salam mudah-mudahan cepat nikah Hadirmu tempat berlindungku, dari geningan malamku Tuhanku merestui itu Haji sulam jualan batik, yang jawab salam mudah-mudahan makin cantik Haji sulam jualan buah, yang jawab salam mudah-mudahan cepat nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Dewan Moderator beserta seluruh masyarakat payah kampung yang hadir di malam berbahagia ini berdirinya kami disini untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul wanita soleha adalah perhiasan berindah dunia ma'asyarul muslimin rahimahkumullah setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti senang dengan yang namanya perhiasan contoh harta tahta wanita apalagi cinta namun diantara berbagai macam perhiasan wanita soleha adalah puncak tertinggi dari perhiasan lainnya karena wanita soleha laksana bidah dari surga yang turun ke dunia untuk menjadi perhiasan terindah untuk hidup menjadi lebih mudah dan penuh makna sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang dirayakan oleh imam muslim bahwa dunia adalah perhiasan dan tiap-tiap perhiasan adalah wanita masya Allah masya Allah ka ma'ala artis dangdut Indonesia fi albumi siapa lagi kalau bukan sang raja dangdut bapak haji roma irama setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha berhiasan terindah benar gak yang namanya perhiasan pasti indah dan menarik maka dari itu wanita soleha keberadaannya sungguh enak dipandang membuat hati tentram walau tak punya duit tetap priam walau sendiri tetap senang ia tak pernah mudah tenggelam dalam pesonat dusta tak pula berlomba-lomba bersolekria berpenampilan mewah dan sempurna make upnya ialah basuhan air wogu listiknya ialah berzikir kepada Allah dan celak matanya ialah membaca Al-Quran lain halnya dengan wanita yang non saliha wanita yang non saliha membuat hati tegang jiwa tidak tenang bahkan pikiran melayang-layang kepala kunang-kunang badan sehat bisa jadi meriam masyarakat muslimin rahimah kumullah ketika kita menjadi wanita soleha maka insya Allah yang mengharapkannya pun adalah pangeran surga sambil ia berkata hadirmu tempat berlindungku dari keningan malamku Tuhan ku merestui itu dijadikan engkau istriku engkau lah bidadari surga ku walaupun suara falas yang penting berbeda saja masyarakat muslimin rahimah kumullah mau dapat suami kayak nabi muhammad mau dapat suami soleh pertanyaannya udah kayak khadijah belum? udah kayak aisyah belum? lalu bagaimana kita ingin menjadi wanita soleha sedangkan ciri-cirinya saja kita tidak tahu untuk menjadi wanita soleha kita perlu mengetahui ciri-ciri wanita soleha sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Gisa ayat 34 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim 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 Bima kadwal Allah Ba'adum ala ba'adum Ala ba'adum Bima anpa'adum Min amwalihim Fa'adum ala ba'adum Ala ba'adum ala ba'adum Yang artinya Aku berlindung kepada Allah Dari kedah syaitan yang terputu Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha pengayam Laki-laki adalah melindungi bagi perempuan Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka Atau sebagian yang lain Dan karena mereka telah memberi nafla dari hantanya Maka perempuan-perempuan yang salah adalah Mereka yang taat kepada Allah Dan menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya Karena Allah telah menjaganya Dalam ayat tersebut mengandung dua esensi ciri-ciri wanita saliha Yang pertama taat kepada Allah Dan yang kedua taat kepada suami Apa contoh taat kepada Allah? Contoh taat kepada Allah ialah Menutup aurat, rajin sholat, bayar zakat, puasa taat, haji berangkat Sama orang tua hormat, sama suami taat, sama teman bermanfaat Tapi jangan mahu dimanfaatkan Dan yang kedua ialah taat kepada suami Apa contoh taat kepada suami? Meskipun kita disini masih banyak yang belum bersuami Tapi insyaallah kita adalah calon istri-istri yang soleha Amin ya rabbal Contoh taat kepada suami salah satunya ialah Menjaga diri ketika suaminya tidak ada Seperti yang terkandung dalam ayat yang telah disampaikan tadi Dan yang kedua Mematuhi perkataan suami selama itu atas kebaikan Mematuhi izin suami izinnya dan tidaknya Mematuhi perkataannya mendengarkan perkataannya Seperti yang telah disampaikan dalam ayat tadi Semoga kita disini termasuk ke dalam ciri-ciri wanita soleha Amin amin ya rabbal alamin Hanya sekian yang dapat kami sampaikan Kami akhiri dengan sebuah pantun Buah stroberi ya buah stroberi dijual di pasar ikan I'm sorry I'm sorry bila banyak kesalahan Sadaqallahul a'zim Maha gunar Allah atas salah firmannya Unasih kum minta Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Grup yang baru sambil